Al-Fatihah Terus nyesal Tidak jadi nikah sama orang lain Terus nyesal Itu tidak perlu Tapi kalau penyesalan Karena pernah berbuat dosa Sebagai syarat taubat Kena nyesali Kenapa dulu saya lakukan Itu lain Itu lain Jadi memang tidak ada dalam Islam setahu saya Jadi tidak ada gunanya dendam Apa gunanya kira-kira kita dendam Apakah kalau kita dendam Akan membuat orang itu mati Orang itu sakit Tidak ada Tidak ada hubungannya Malah dia sudah mengambil hak kita Kita lagi tambah sakit Kena dendam Tidak perlu Lupain saja sudah Sambil berdoa kepada Allah Serahkan kepada Allah Sementara masalahnya Sambil kita istiar Karena kehidupan terus berjalan Lembaran-lembaran hidup Terus terbuka Sampai ajal kita datang Ini bukan saya anggap Bukan saya ajak Anda Supaya Anda vakum Tidak Anda boleh putus hubungan Sama orang tersebut Tapi yakinlah Saudaraku Allah itu maha tahu Tidak ada Cobaan yang datang Itu tidak ada jalan Tidak ada nilainya Masih ingatkan Pertama-tama saya katakan Seorang wanita Datang kepada Nabi S.A.W. berkata Ya Rasulullah Saya kena penyakit ayan Setiap kali kambuh Tiba-tiba saya jatuh Di jalanan Tergeletak Aurat saya kelihatan Doain Ya Rasulullah Agar saya sembuh Apa jawaban Nabi S.A.W.? Langsung angkat tangan Mendoakan Tidak Ditawarin dulu opsi Kata Nabi S.A.W. Kepada orang tersebut Ini hadis Bukhari Muslim Kalau kau sabar Artinya kamu terima Sambil ispiar Kamu sabar Sampai Allah berikan kesembuhan Kalau kamu sabar Terima ini Pasti kau masuk surga Dengan sabarmu itu Tapi kalau kau mau Saya doakan kepada Allah Sehingga kau sembuh Tapi tidak ada jaminan surga Apa jawaban perempuan tersebut Saya minta surga Ya Rasulullah Tidak apa-apa Saya begini Saya terima saja Kalau begitu Sambil saya ispiar Bukan disuruh diam Suruh sabar Sabar artinya Terima dari Allah Lalu ispiar Tapi minta Minta kepada Allah Ya Rasulullah Agar kalau saya kambuh Ya aura saya tidak kelihatan Maka Nabi SAW doakan masalah itu Banyak contoh berhubungan Dengan masalah ini Jadi apapun cobaan yang datang Sekecil atau seberat apapun Itu akan jadi Sangat besar manfaatnya Akan ada balasan Mungkin dari derajat di surga Anda tidak bisa jangkau Dengan umur Anda yang sekarang Dengan solat yang Anda kerjakan Selam ini yang tidak khusyuk Yang puasa kadang-kadang Bisa saja maksimal Bisa enggak Mungkin masih ada dosa-dosanya Mungkin zakat yang kita bengkalaikan Mungkin bakti orang tua yang kurang Mungkin hak-hak orang lain Yang masih tersangkut dengan kita Maka Allah SWT tinggikan Dengan cobaan tersebut Gitu kan Allah SWT jangkaukan Anda derajat surga Dengan cobaan tadi Jadi saran saya Tidak usah dendam Hanya akan menyakitkan hati sendiri Dan tidak memicahkan permasalahan Doakan agar Allah Anda punya hak Untuk mendoakan dia Supaya dimusnahkan Supaya dihukum boleh Tapi Anda juga punya hak Untuk mendoakan Agar Allah berikan hidayah Mudahkan agar dia bisa Membayar utangnya misalnya Kemudian Allah berikan petunjuk Jadi selama dia jadi baik Sampai dia meninggal Kita panin pahalanya Jadi lebih baik mendoakan kebaikan Selamat menikmati